Ya teman-teman ini saya lagi berada di Pelabuhan Patimban ya Dan ini akses jalur jalan layangnya atau jalan tolnya dari jalur Pantura Pusaka Negara ya tadi ya teman-teman bisa kita lihat ya Ini adalah jalan layang menuju Pelabuhan Patimban ya Yang berada di Kecamatan Pusaka Negara ya Kabupaten Subang Jawa Barat teman-teman Inilah akses jalur menuju Patimban ya jalan layangnya Pelabuhan terbesar kedua yang ada di Indonesia ya Selain Tanjung Priuk ya teman-teman ya Cuma akses jalurnya udah jadi nih teman-teman udah hebat udah beres ya Tapi pelabuhannya belum jadi ya teman-teman ya jadi belum aktif ya Ya teman-teman inilah akses jalur menuju pelabuhan ya Bisa kita lihat ya Ini jalan layang yang menuju ke pelabuhan Patimban Dan udah jadi ya teman-teman Tapi pelabuhannya masih belum jadi ya Makanya belum aktif ya teman-teman ya Bisa kita lihat ini Nah itu ya Ini jalur jalan layang menuju pelabuhan ya Bisa lihat ya teman-teman ya itu Sangat indah sekali ya teman-teman ya Dan ini tambak ikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ikin Rosikin ya Di channel One HD Channel Kampung Pada kesempatan siang ini Saya lagi berada di samping Jalan tol menuju pelabuhan ya Pelabuhan terbaru Yaitu pelabuhan Patimban ya teman-teman Ini saya mau menyelusuri dari bawah ya Sambil saya mau ke laut ya Ini anak saya mau mandi Dari saya menyelusuri jalan Itu ya Jalan layangnya itu ya Jalan tolnya yang dari Pantura menuju Ke pelabuhan ya teman-teman ya Mudah-mudahan konten ini terhibur Dan jangan lupa like, komen, subscribe Di channel One HD Channel Kampung ya teman-teman ya Yuk kita ikuti liputan dan perjalanannya Ya teman-teman ini ya Jalannya Udah jadi ya Cuma pelabuhannya belum jadi ya teman-teman ya Inilah jalan menuju pelabuhan internasional Patimban yang berada di wilayah Kabupaten Subang ya Dan pelabuhan ini adalah pelabuhan terbesar kedua Yang pertama pelabuhan Tanjung Briuk Dan ini yang keduanya di sederah Kabupaten Subang ya teman-teman Dan ini akses jalannya ya Ini udah jadi ya teman-teman ya Ini yang kemarin diresemikan sama Bapak Presiden kita Bapak Jokowi Dodo ya Dan cuma pelabuhannya belum jadi ya teman-teman ya Kalau jalannya udah beres nih Ya teman-teman yuk kita lanjutkan ya Kita setar ya teman-teman ya Dan bisa kita lihat nih Ini adalah Jalan layang menuju ke pelabuhan Patimban ya Ini jalannya sangat kokoh banget ya teman-teman ya Kiri kanannya betonan semua Karena buat mengangkut alat-alat berat ya Bahan-bahan domestik Pokoknya harus ekstra yang kuat ya Dan bisa kita lihat ya ini ya Di samping jembatannya Ada pohon durinya ya Banyak pohon durinya Ya masih kita lanjutkan ya teman-teman Ini jalan Yang mau menuju ke pelabuhan Patimban ya Dan di Subang Sekarang udah ada pelabuhan ya teman-teman ya Di Subang Jawa Barat Yaitu pelabuhan terbesar Di Indonesia yang kedua ya Yang pertama adalah Pelabuhan Tanjung Beriuk ya teman-teman ya Dan yang kedua disini ya Di Jawa Barat Yaitu di Subang ya Ini pelabuhan Patimban ya Ini tempat bersandarnya Kapal-kapal besar ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 ke Rancadaka ya teman-teman ya dari gempol ke Rancadaka ya ini teman-teman ya terus ke kelep dan ke genteng atau kegalian ya teman-teman yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya teman-teman menyelusuri jalan yang menuju ke pelabuhan ya teman-teman masih kita masih menyelusuri ya pengen tahu ya gimana ya jalan tol atau jalan penghubung dari pelabuhan Patimban menuju ke jalur Pantura ya ini udah jadi ya temen-temennya sekarang di Subang udah ada pelabuhan Patimban teman-teman ya pelabuhan terbesar kedua di Indonesia ya temen-temen bisa kita lihatnya itu ya sangat indah sekali ya jalur penghubung dari pelabuhan Patimban menuju ke Pantura ya ini akses jalurnya sangat pokok sekali ya temen-temen ya dan ini baru ya jembatan atau jalan layangnya ini baru jadi ya temen-temen tapi belum dipergunakan ya dikarenakan pelabuhannya belum 100% jadi ya ya temen-temen mudah-mudahan setelah pelabuhan jadi bisa menyerap pengangguran ya yang ada di wilayah khususnya Kabupaten Subang ya temen-temen ya mudah-mudahan temen-temen yang ada di Subang bisa bekerja di pelabuhan ya mudah-mudahan ya temen-temen ya supaya pengangguran di Subang bisa dikurangi ya mudah-mudahan ya temen-temen cepat kekurangi ya mudah-mudahan ya ma Virtual dia bisa dikurangi ya juga hari dan ternya untuk anda Amen tersebut selamat menikmati 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 Dan bisa kita lihat ya, inilah jalur akses dari Pantura ke Pantai Patimban atau ke Pelabuhan Patimban. Terima kasih telah menonton! 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 itu genteng ya jalannya ke sini ya temen-temen ya dan jalur ini panjangnya sekitar 5,9 kilo ya temen-temen ya hampir ya hampir mau enam kilo an ya dari pelabuhan ke Pantura selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 pelabuhan remik selamat menikmati selamat menikmati Yang berada di Kecamatan Pusyakan Negara ya Kabupaten Subang Jawa Barat teman-teman Inilah akses jalur menuju Patimban ya Jalan Layang ya Pelabuhan terbesar kedua yang ada di Indonesia ya Selain Tanjung Priuk ya teman-teman ya Cuma akses jalurnya udah jadi nih teman-teman Udah hebat, udah beres ya Tapi pelabuhannya belum jadi ya teman-teman Jadi belum aktif ya Ya teman-teman bisa kita lihat ya Ini dari bawah jembatan layang ya Itu jembatan layang Patimban ya Kita bisa lihat ya sangat kokoh sekali ya Ini saya dari bawah ya teman-teman Dan disini dulunya empang ya teman-teman Atau tambak udang atau kolam Atau tambak ikan ya teman-teman ya Sekarang udah jadi jalan layang ya Lihat ya teman-teman ya Bisa kita lihat ya Ya teman-teman bisa kita lihat ya Ini adalah jalan layang menuju ke pelabuhan ya Dari jalan Pandura menuju ke pelabuhan Patimban ya Inilah akses jalan ya teman-teman ya Akses jalan layang Patimban Pelabuhan Patimban ya teman-teman Dan ini saya konten Sengaja bikin durasinya panjang ya teman-teman ya Biar teman-teman puas yang ada di luar negeri Biar melihat suasana Patimban gimana ya Dan jangan lupa nanti Lihat lagi ya konten saya berikutnya ya Suasana di Patimban ya Pantai Patimban ya nanti ya teman-teman ya Nah ini saya lagi bikin konten Akses jalan atau jalur ya Yang sudah jadi ya teman-teman ya Bisa kita lihat ya itu ya Jalan menuju ke pelabuhan ya Ya teman-teman itulah pelabuhannya ya Masih dibangun ya teman-teman ya Akses jalannya ya Dan mudah-mudahan konten tentang akses jalan layang Jalur Pandura menuju ke pelabuhan Patimban ini Bisa menghibur teman-teman dimanapun berada ya Dan inilah suasana Patimban sekarang ya teman-teman ya Sudah rame ya teman-teman Dan yang namanya kelapaan-kelapaan sekarang Sudah tidak ada ya teman-teman ya Sudah dibikin pelabuhan semua ya Jalannya Sudah tidak ada ya teman-teman ya Sekarang makin rame Patimban ya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Terima kasih telah menonton di One Isti Channel Kampung Dan untuk konten saya berikutnya ya teman-teman Ya teman-teman inilah akhir perjalanan kita ya Ini sudah sampai ya Di pelabuhannya ya teman-teman Cuma pelabuhannya ke sana ya Ketengah laut ya teman-teman ya Ini mah mungkin perkantorannya ya teman-teman ya Dan disini sekarang sudah rame ya Yang dulu kelapa-kelapaan sekarang sudah jadi kantor ya Kantor, hotel Pokoknya rame ya teman-teman ya di Subang ya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Dan apabila ada salah-salah kata atau omongan Saya minta maaf ya teman-teman ya Dan kekurangan dalam video ini ya teman-teman Dan tunggu konten dari saya ya Dari One Isti Channel Kampung Tunggu ya teman-teman ya Dan terus stand by terus di One Isti Channel Kampung ya Agar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten berikutnya ya Tentang meliput suasana perkampungan Yang ada di Pulau Jawa ya khususnya teman-teman di Jawa Barat Ya teman-teman tadi sudah kita lihat ya Sudah kita saksikan gimana perjalanan atau jalur dari Pandura keuju ke Pelabuhan Patimban ya Ini akses jalurnya teman-teman ya Jalan layang ini di atas ya kita lihat tuh Teman-teman bisa kita lihat ya Dan sebelah sana belum jadi ya teman-teman ya bisa kita lihat Nah itu ya jadi teman-teman sudah tahu ya Inilah akses jalur menuju Pelabuhan Patimban ya Tadi sudah kita telusuri dan sudah kita simak bareng-bareng ya Perjalanan saya Dan mudah-mudahan konten ini bisa menghibur teman-teman Dimanapun ada ya Terutama di luar negeri ya khususnya orang Subang Ya-ya Subang Alhamdulillah nih Kabupaten Subang ada pelabuhannya ya Pelabuhan Patimban Pelabuhan terbesar di Indonesia ya Dan mudah-mudahan jadi dan bisa dicunangkan Dan bisa menyerap para pengangguran yang ada di Indonesia ya Banyak yang kerja disini ya teman-teman ya Alhamdulillah banyak yang kerja Apabila pelabuhan ini sudah jadi ya teman-teman ya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Watis di channel kampung Tunggu konten saya berikutnya Dan apabila ada salah-salah kata atau omongan Dan dalam kekurangan video ini saya minta maaf ya teman-teman ya Sekian dari saya Salam persaudaraan Wabillahi Taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan